Di video sebelumnya sudah saya bagikan bagaimana cara menghubungi layanan customer service bank BCA tanpa pulsa Jadi kita bisa menghubungi Halo BCA benar-benar tanpa pulsa Nah linknya ada di description bagi yang ketinggalan Kali ini saya akan coba bagikan fitur basic ya Ini bagi pengguna baru di MBCA yaitu bagaimana cara transaksi transfer ke rekening virtual account menggunakan layanan MBCA di aplikasi BCA Mobile Oke langsung saja ya Di sini saya buka aplikasi BCA Mobile kemudian tap pada icon MBCA Kita akan diminta memasukkan kode akses silahkan input 6 digit kode akses untuk login Kemudian kita akan masuk ke halaman beranda dari BCA Mobile yaitu MBCA Nah di sini kita bisa menemukan beberapa icon menu diantaranya M-Info, M-Transfer, M-Pyment, M-Komersi dan beberapa fitur lainnya Kita tap di sini M-Transfer untuk transfer ke rekening virtual account Nah sekarang kita masuk ke menu M-Transfer di MBCA Di bagian paling atas itu ada daftar transfer kemudian di bawahnya ada menu transfer ya Kita langsung tap di sana BCA virtual account Sekarang kita masuk ke formulir untuk transfer virtual account BCA Di bagian paling atas itu kita bisa tap input nomor virtual account Nah di sini kita bisa input pada kolom nomor virtual account yang akan kita lakukan pembayaran Ini contohnya saja untuk pembayaran misalkan ya di Tokopedia atau Bukalapak, Lazada Atau mungkin bayar tenagaan nomor handphone pasca bayar ya yang menggunakan virtual account Silahkan input di sini Kemudian jika nomor tersebut ingin disimpan Bisa centang lingkaran simpan ke daftar transfer Jika nomor virtual account sudah di input silahkan tap OK Nah kita dikembalikan ke formulir transfer virtual account Di bagian bawah itu pada bagian dari rekening silahkan pilih nomor rekening BCA yang akan didebat saldonya untuk pembayaran ini Jika sudah dipilih silahkan tap tombol send di pojok kanan atas itu Maka kita akan ditampilkan pop up konfirmasi transfer ya Pastikan ini nomor virtual account itu nama instansinya Ini saya coba bayar untuk pesanan Tokopedia ya Ada muncul sana Tokopedia Kemudian nama akun saya di Tokopedia Dan total lagian dan rekening sumber Jika data ini sudah valid silahkan tap OK Maka kita akan diminta memasukkan 6 digit pin mbca Silahkan di input untuk verifikasi transaksi Jika 6 digit pin mbca sudah di input Lalu tap OK Sampai disini kita sudah berhasil melakukan transfer ke bca virtual account Itu ada notifikasinya transaksi mtransfer berhasil Ada tanggal transaksi Ada nomor virtual account tujuan Ada nama instansi disini Tokopedia Dan detail lainnya sampai dengan total lagian ya Nah setelah ini kita bisa tap OK dan log out dari aplikasi bca mobile Dan ketika saya cek di Tokopedia pada bagian status pesanan Itu pembayaran sudah diterima ya Ada keterangannya pembayaran sudah diverifikasi Dan pesanan anda sudah diteruskan ke penjual Jadi disini ya bagaimana cara transfer bca virtual account Melalui mbca di aplikasi bca mobile Jika ingin cek video lainnya terkait pembayaran bca bisa lihat link di deskripsi Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih